Bab 91B. Seorang Master Aray Spiritual. Ketika Muchen memperhatikan segel spiritual di tangan ramping gadis itu, Zou Ye juga menyadarinya. Sedikit keterkejutan segera muncul di wajahnya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa akan ada Master Aray Spiritual di dalam kota Sembilan Naga. Tapi berdasarkan penampilannya, sepertinya gadis ini hanyalah seorang Master Aray Spiritual peringkat satu biasa. Orang-orang dari wilayahmu harus bergegas pergi. Jika tidak, kau tidak boleh menyalahkanku karena bersikap kasar. Segel spiritual beredar di sekitar jari-jari ramping gadis itu saat dia melirik Zou Ye dan yang lainnya. Beginikah caramu memperlakukan tamumu? Zou Ye mengerutkan kening dan bertanya. Kota Sembilan Naga tidak terbiasa dengan wilayahmu. Oleh karena itu, Anda tidak dianggap sebagai tamu. Gadis itu mengangkat sudut bibirnya dan segel spiritual yang terletak di tangannya dengan cepat menyatu ke udara. Dari lokasi itu, fluktuasi energi spiritual terpancar keluar dan segera, sebuah Aray Spiritual berwarna biru es terbentuk di udara. Itu memancarkan hawa dingin yang samar-samar ke sekelilingnya. Karena kamu menolak untuk pergi, jangan salahkan aku untuk ini. Gadis itu berkata dengan lembut dan melambaikan tangannya. Hawa dingin dari dalam Aray Spiritual tiba-tiba menyapu keluar dan memadat menjadi banyak tombak es. Setelah itu, mereka melesat ke arah Zou Ye dan yang lainnya. Itu membawa suara angin yang pecah serta hawa dingin yang membekukan. Ketika Zou Ye menyadari hal ini, matanya tenggelam namun, tepat ketika dia hendak bergerak, Muchen mengambil langkah maju. Dia tidak melakukan tindakan apapun, namun udara di depannya tiba-tiba berfluktuasi. Aray Spiritual merah menyala dengan cepat terbentuk dan memuntahkan pilar cahaya api. Mereka secara langsung menguapkan banyak tombak yang ditembakkan. Hah! Melihat ini, gadis muda itu berbalik untuk melihat Muchen dan berkata dengan suara terkejut, kamu juga seorang master Aray Spiritual. Nona muda ini, kami, wilayahmu, datang ke sini untuk memberikan kesempatan kepada kota Sembilan Naga. Dengan pandangan positif pemimpin Lei, saya yakin dia tidak akan menyerah pada kesempatan langkah ini. Tentu saja, ada kemungkinan saya telah melebih-lebihkan pemimpin Lei. Tetapi jika itu masalahnya, maka kota Sembilan Naga tidak akan pernah bisa mendapatkan prestasi besar. Muchen berkata dengan suara samar sambil menatap gadis cantik itu. Kamu berani mengatakan kata-kata seperti itu tentang ayahku. Ketika gadis itu mendengar kata-kata Muchen, dia mengangkat alisnya tapi saat dia hendak menyerang sekali lagi dalam kemarahan, tiba-tiba terdengar teriakan, Yiner, hentikan. Ketika Muchen mendengar suara ini, dia tertek suara itu terdengar sangat familiar. Tepat ketika Muchen mengerutkan kening, sesosok tubuh muncul di samping gadis muda dia mengalihkan pandangannya dan terkejut, Saudara Lei Cheng. Di samping gadis muda itu adalah seorang pria berotot dengan tangan penampilan pria itu adalah orang yang sama yang dia temui dalam pelatihan lapangan spiritual utara, pemimpin tim badai petir, Lei Cheng. Haha, adik Muchen, sudah lama tidak bertemu. Lei Cheng menangkupkan tangannya ke arah Muchen dan berkata sambil tersenyum. Muchen. Gadis di sampingnya tertegun saat mendengar nama ini. Matanya yang indah segera menatap Muchen. Di dalam matanya, ada sedikit rasa ingin tahu dan juga perasaan provokatif, seperti di Muchen, siapa yang mendapatkan satu-satunya entri unggulan di Akademi Spiritual Utara. Lei Cheng tersenyum dan mengangguk, buka gerbang kota. Paman kedua, tapi. Gadis muda itu dengan cepat berbicara. Lei Cheng mengangkat bahu dan berkata, itu keputusan ayahmu. Gadis muda itu bergumam pada dirinya sendiri sebelum melambaikan tangannya beberapa saat kemudian, beberapa orang perlahan membuka gerbang kota yang berat. Muchen dan Zhou Ye saling bertukar tatapan sebelum menunggang kuda mereka. Saudara Lei Cheng, mengapa Anda berada di kota Sembilan Naga? Setelah mereka memasuki kota, Muchen bertanya pada Lei Cheng dengan bingung. Haha, itu karena kakakku adalah pemimpin kota Sembilan Naga. Secara alami, saya akan berada di sini juga. Namun, saya sering membawa orang lain untuk berburu binatang spiritual, itu sebabnya saya membentuk tim petualang. Lei Cheng berkata sambil tertawa. Oi, kamu Muchen. Ku dengar kau juga seorang master arai spiritual. Sejak kapan Akademi Spiritual Utara mengajarkan siswa tentang arai spiritual? Gadis muda itu bertanya dengan cemberut sambil menatap ke atas dan ke bawah pada Muchen. Dalam nadanya, sepertinya dia merasakan sedikit kemarahan terhadap Akademi Spiritual Utara. Ini membuat Muchen sedikit curiga. Ohoho, ini adalah putri saudaraku, Lei Yin. Gadis ini sangat menyukai arai spiritual dan memiliki cukup banyak bakat di dalamnya. Namun, kota Sembilan Naga tidak memiliki cara untuk mengundang master arai spiritual yang berpengalaman untuk mengajarinya. Dia telah mempelajarinya selama bertahun-tahun sendiri dan memiliki sedikit prestasi. Dia hampir tidak bisa dianggap sebagai master arai spiritual peringkat satu. Kata Lei Cheng saat dia memperkenalkan gadis muda itu. Ketika dia mendengar ini, Muchen menatap heran pada gadis mudai dia benar-benar mengandalkan dirinya sendiri dan menjadi master arai spiritual peringkat satu. Sepertinya dia cukup berbakat dalam aspek itu. Meskipun dia berbakat dalam kultifasi arai spiritual, kultifasi aura spiritualnya tidak sebagus itu. Dia awalnya ingin pergi ke Akademi Spiritual Utara, tapi dia tidak mencapai persyaratan. Uh! Muchen menatap gadis yang matanya dipenuhi dengan kebencian. Dia akhirnya tahu mengapa gadis itu sangat membenci Akademi Spiritual Utara. Apakah kalian datang karena masalah tentang Gunung Mangyin? Lei Cheng menatap Muchen dan Zhou Ye saat dia berbicara. Zhou Ye mengangguk dan berkata, Saya harap Anda dapat mengambil masalah dan mengizinkan kami bertemu dengan pemimpin Lei. Tentang masalah ini, kakak mengatakan bahwa kita tidak boleh ikut namun, karena Anda sudah datang dan berdasarkan fakta bahwa Muchen pernah membantu saya, saya akan membawa Anda ke sini. Mengenai apakah kamu bisa meyakinkan kakakku atau tidak, itu tergantung padamu. Lei Cheng berkata tanpa daya. Terima kasih, Saudara Lei Cheng. Muchen tersenyum dan berkata. Lei Cheng tersenyum dan memimpin jalan gadis bernama Lei Yin menatap Muchen beberapa kali sebelum mencibirkan bibirnya dan mengikutinya. Muchen dan Zhou Ye mengikuti Lei Cheng dan memasuki Kota Sembilan Naga. Sepanjang jalan, mereka bertemu dengan banyak pria, yang berkeringat hebat saat mereka berlatih. Aura yang datang dari mereka tidak lemah. Selain itu, tubuh mereka memiliki bau darah yang samar. Jelas bahwa mereka bukanlah orang yang bisa dengan mudah dihadapi. Kota Sembilan Naga jelas sangat kuat. Mereka berdua mengikuti Muchen dan langsung menuju ke benteng utama. Di lokasi itu, seorang pria parubaya bertubuh kekar, yang terlihat sangat mirip dengan Lei Cheng, duduk di kursi di depan. Matanya yang tajam menatap Muchen dan Zhou Ye saat mereka masuk. Jelas bahwa orang ini adalah pemimpin Kota Sembilan Naga, Lei San. Dia juga merupakan sosok yang kuat yang hanya berada di urutan kedua setelah Yang Gui di antara kekuatan dunia bawah alam spiritual utara. Teman dari wilayahmu, saya sudah tahu alasan mengapa Anda datang. Lei San menatap Zhou Ye dan Muchen sambil berkata dengan suara samar, namun, ini adalah dendam antara wilayahmu dan Gunung Mangyin. Kami, Kota Sembilan Naga, tidak akan berpartisipasi di dalamnya. Ketika Zhou Ye mendengar ini, hatinya tenggelam seperti yang diharapkan, Kota Sembilan Naga tidak mau membantu. Tetapi tepat ketika dia akan berbicara, sebuah suara samar datang dari sampingnya, Paman Zhou, serahkan ini padaku. Zhou Ye tertegun saat dia melirik Muchen. Dia melihat ekspresi serius di wajah anak laki-laki itu dan ragu-ragu sejenak sebelum menganggupkan kepalanya. Ketua Lei, saya sudah lama mendengar cerita bagaimana Anda menciptakan Kota Sembilan Naga ini di dalam kekuatan dunia bawah alam roh utara, kau dianggap sebagai sosok yang terkenal. Namun, dari apa yang kulihat hari ini, kau telah mengecewakanku. Melihat Zhou Ye menganggupkan kepalanya, Muchen melangkah maju dan mengatakan ini dengan senyum tipis. Mata tajam Lei San menatap langsung ke arah Muchen namun, dia melambaikan tangannya untuk mencegah anak buahnya menyerang karena frustrasi. Dia berkata dengan suara samar, jika Anda ingin memprovokasi saya untuk bertindak, maka Anda masih terlalu tidak berpengalaman. Aku ingin tahu apakah pemimpin Lei berambisi untuk menjadikan Kota Sembilan Naga menjadi pemimpin kekuatan dunia bawah di alam spiritual utara. Muchen berkata perlahan. Mata Lei San menyipit. Namun, dia masih tidak berbicara. Di antara kekuatan dunia bawah saat ini, kekuatan gunung Mangyin telah berkembang. Mereka secara bertahap mulai berkembang dan menaklukkan beberapa kekuatan dunia bawah. Saat ini, mereka dianggap sebagai kekuatan terkuat di dunia bawah. Tentang hal ini, saya percaya bahwa pemimpin Lei harus menyetujuinya. Lei San mengangguk dengan acuh tak acuh. Karena gunung Mangyin telah mengembangkan kekuatan mereka dengan cepat, seharusnya mudah untuk melihat ambisi mereka dan mulai sekarang, dengan wilayah Liu membantu mereka secara diam-diam, saya yakin ambisi mereka tidak akan berhenti di sini. Mungkin dalam waktu dekat, gunung Mangyin akan mengintegrasikan semua kekuatan dunia bawah di alam spiritual utara ke dalam kelompok mereka. Ketika itu terjadi, kota Sembilan Naga hanya akan memiliki dua jalan untuk dipilih. Salah satunya adalah ditaklukkan oleh mereka dan menjadi bagian dari gunung Mangyin. Yang kedua adalah melawan. Namun, terbukti bahwa kota Sembilan Naga saat ini bukanlah lawan gunung Mangyin. Wajah tenang Lei San secara bertahap mengungkapkan beberapa perubahan tak lama kemudian, dia berkata, ini hanya spekulasi Anda. Ya, itu memang hanya spekulasi. Tapi bagaimana jika itu benar? Apakah pemimpin Lei bersedia menggunakan masa depan semua kehidupan di kota Sembilan Naga dan bertaruh bahwa gunung Mangyin tidak akan melakukannya? Sejujurnya, Anda seharusnya lebih memahaminya daripada saya. Mu Chen tersenyum. Sebelum dia datang ke sini, dia telah dengan hati-hati menganalisis situasi di antara kekuatan dunia bawah di alam spiritual utara serta bagaimana gunung Mangyin bertindak. Di dalam benteng utama, para eksekutif kota Sembilan Naga saling memandang. Mata mereka menjadi sedikit serius. Jelas terlihat bahwa kata-kata Mu Chen telah membuat mereka diam-diam merasa tidak nyaman. Bagaimanapun, mereka benar-benar memahami gunung Mangyin. Jika mereka mendapatkan dukungan dari wilayah Liu, mereka mungkin benar-benar memiliki ambisi ini. Selain itu, di kekuatan dunia bawah alam spiritual utara, satu-satunya yang bisa menentang gunung Mangyin adalah kota Sembilan Naga mereka. Oleh karena itu, jika gunung Mangyin ingin mengintegrasikan semua kekuatan dunia bawah di alam spiritual utara, mereka harus menyerang kota Sembilan Naga. Zou Ye bisa merasakan perubahan yang terjadi di dalam eksekutif kota Sembilan Naga sedikit kegembiraan muncul di matanya dan dia diam-diam mengacungkan jempol pada Mu Chen. Dia tidak pernah menyangka bahwa si kecil ini akan begitu pintar dengan kata-katanya dan juga memiliki wawasan yang tajam. Dia secara khusus menunjukkan titik lemah di dalam kota Sembilan Naga. Lalu, apa yang ingin kamu lakukan? Lei San mengerutkan kening. Dia akhirnya melonggarkan nadanya sedikit. Kami, wilayah Mu, awalnya tidak berencana untuk peduli dengan urusan kekuatan dunia bawah alam spiritual utara. Namun, karena gunung Mangyin berinisiatif memprovokasi kami, wilayah Mu tidak akan pernah memaafkan mereka. Oleh karena itu, ini juga merupakan kesempatan bagi kota Sembilan Naga. Jika kita bergabung, itu sudah cukup untuk membasmi gunung Mangyin sepenuhnya. Ketika itu terjadi, kota Sembilan Naga akan menjadi kekuatan dunia bawah terkuat di alam spiritual utara. Selain itu, Anda akan memiliki ruang untuk berkembang sekali lagi. Mu Chen berkata tanpa ragu-ragu. Kalau begitu, bukankah kota Sembilan Naga saya akan menyinggung wilayah Liu? Wilayah Liu adalah kekuatan terkuat di alam spiritual utara. Bukan ide yang bijaksana untuk menyinggung perasaan mereka karena wilayahmu. Leisan berkata perlahan. Namun, Anda tidak punya pilihan. Wilayah Liu tidak menyukai Anda dan mereka secara langsung memilih untuk mendukung gunung Mangyin. Saat ini, ini bukan tentang masalah menyinggung wilayah Liu. Sebaliknya, wilayah Liu ingin membantu gunung Mangyin untuk menyingkirkanmu sebagai batu loncatan. Mu Chen berkata dengan tulus sambil melonggarkan tangannya. Mereka sudah memutuskan untuk melenyapkanmu. Bukankah bodoh jika kamu khawatir akan menyinggung perasaan mereka? Wajah Leisan berubah menjadi semakin jelek. Kata-kata Mu Chen telah melukai harga dirinya. Saat ini, ini adalah satu-satunya kesempatan bagimu jika wilayahmu gagal menyingkirkan gunung Mangyin, kita hanya bisa pergi. Namun, ketika itu terjadi, yang akan mendapat masalah adalah kota Sembilan Naga. Mu Chen tersenyum matanya berangsur-angsur menjadi dingin, jadi, jika pemimpin Lei berpandangan jauh ke depan, dia tidak perlu khawatir tentang aturan-aturan itu dan langsung bergabung dengan kami untuk membasmi gunung Mangyin. Ini tidak hanya akan memungkinkan Anda untuk menyingkirkan potensi krisis, ini juga akan memberi Anda peluang besar. Pemimpin Lei, bagaimana menurutmu? Kata-kata terakhir Mu Chen akhirnya mulai memudar. Di dalam benteng utama, suasananya menjadi tegang. Semua eksekutif kota Sembilan Naga, Lei Cheng, Lei Yin, dan yang lainnya semuanya menatap Lei San, yang wajahnya berubah. Keputusannya selanjutnya akan menentukan nasib kota Sembilan Naga di masa depan. Waktu perlahan berlalu Mu Chen juga berangsur-angsur menjadi tegang. Meskipun dia mengatakan semua yang harus diakatakan, jika itu tidak bisa menghilangkan kekhawatiran Lei San, maka mau bagaimana lagi? Dia hanya bisa memikirkan rencana lain untuk menghadapi gunung Mangyin. Di antara keheningan yang mencekam, Lei San akhirnya menghela nafas dia kemudian mengangkat kepalanya, menatap tajam ke arah Mu Chen yang gugup sambil perlahan menganggupkan kepalanya. Baiklah kami, kota Sembilan Naga, akan bekerja sama dengan Anda dan melenyapkan gunung Mangyin. N. Bab 92. Suasana tegang di dalam benteng utama seketika pecah karena kalimat Lei San tidak hanya kegembiraan yang memenuhi mata Zhou Ye, bahkan para eksekutif kota Sembilan Naga pun diam-diam merasa lega. Mereka juga sebenarnya terjerat antara untung dan rugi. Namun, karena Lei San telah membuat keputusan, mereka akan memiliki pilar dukungan di balik keputusan tersebut. Haha, pemimpin Lei, semoga kita memiliki kerjasama yang menyenangkan. Zhou Ye menangkupkan tangannya sambil tersenyum ke arah Lei San. Lei San juga berdiri. Tatapannya menatap Mu Chen sejenak dan dia berkata, Dulu, saya pernah bertemu Mu Feng beberapa kali, bahkan saya harus mengakui bahwa saya mengagumi bagaimana dia memperlakukan orang lain. Namun, saya tidak pernah menyangka bahwa putranya akan menjadi lebih hebat darinya. Pemimpin Lei, itu terlalu banyak san saya hanya mengatakan yang sebenarnya. Mu Chen diam-diam mengendurkan perasaan tegang yang dia miliki dan tersenyum. Apa yang Anda katakan memang benar gunung Mangyin menjadi semakin sombong dan mereka menyebabkan banyak masalah di kota Sembilan Naga kita. Di masa lalu, saya tidak ingin menimbulkan masalah lagi, jadi saya menahannya. Tapi berdasarkan situasi sekarang, sepertinya aku hanya akan menghancurkan masa depan dan kehidupan banyak saudara jika aku terus bertahan. Sedikit niat membunuh muncul di mata Lei San. Dia berkata, karena dia, Yang Gui, tidak berencana untuk melepaskan kota Sembilan Naga saya, maka saya, Lei San, tidak akan membiarkan dia melakukan apa yang dia inginkan. Zou Ye mengangguk dan berkata, Kami, orang-orang dari wilayahmu, akan menyerang gunung Mangyin besok. Adapun kekuatan dunia bawah lainnya di dalam pegunungan Mangyin, saya harus merepotkan pemimpin Lei untuk memberi tahu mereka. Tujuan utama kita adalah gunung Mangyin. Kami tidak akan menyerang kekuatan dunia bawah lainnya. Tenang dengan reputasi kota Sembilan Naga saya, saudara-saudara yang akan kita temui di jalan pasti akan memberi jalan. Aku yakin mereka tidak akan mengatakan apa-apa tentang hal itu. Lei San melambaikan tangannya dan berkata dengan suara yang dalam. Pemimpin Lei Anda harus tahu bahwa kita harus membasmi mereka dari akarnya. Karena kita telah memutuskan untuk menyerang gunung Mangyin, kita tidak boleh memberi mereka kesempatan. Oleh karena itu, saya berharap kota Sembilan Naga akan memberikan dukungan penuh kepada kami, sehingga kami dapat membasmi semua masalah di masa depan. Mu Chen berkata dengan lembut. Heh. Kamu masih sangat muda, namun kamu lebih kejam dari kami. Lei San menyeringai sejenak. Dia menatap Mu Chen dengan aneh. Sedikit kekaguman memenuhi matanya. Sebagai seseorang dari dunia bawah, cukup menyenangkan melihat kekejaman seperti itu. Yang Gui membunuh salah satu senior saya jika saya tidak membalas dendam, saya akan menjadi lebih buruk dari seorang wanita. Mu Chen menggelengkan kepalanya dan berkata. Oi, jadi bagaimana jika itu seorang wanita? Apakah kamu meremehkan wanita? Saat suara Mu Chen memudar, sebuah teriakan terdengar di sampingnya. Dia menyadari bahwa Lei Yin menatapnya dengan marah dengan matanya yang indah. Lei San tertawa dengan canggung. Haha. Yiner keluarga ku sama sekali tidak kalah dengan laki-laki. Mu Chen, kamu tidak boleh menyinggung perasaannya. Dia adalah orang yang paling memahami pegunungan Mang Yin. Oleh karena itu, jika dia memandumu mengelilingi gunung Mang Yin, kamu akan bisa melewati benteng pertahanan mereka dan langsung menuju ke sarang mereka. Lei San tersenyum dan berkata. Mu Chen terkejut. Dia segera menangkupkan tangannya ke arah Lei Yin dan berkata sambil tersenyum, saya salah dalam apa yang saya katakan. Saya harus mengganggu Nona Lei Yin untuk masalah ini. Meskipun saya membenci orang-orang dari Akademi Spiritual Utara, masalah ini juga sangat penting bagi kota Sembilan Naga saya. Secara alami, saya akan membantu. Lei Yin mengedipkan mata ke arah Mu Chen dan berkata, selain itu, saya pernah mendengar bahwa Anda adalah seorang guru arah spiritual. Kalau begitu, mari kita lihat siapa yang lebih hebat dalam aspek itu besok. Mu Chen tersenyum meskipun Lei Yin adalah seorang gadis, daya saingnya tidak lebih lemah dari pria manapun. Tidak heran jika dia akan menaruh dendam pada Akademi Spiritual Utara. Kalau begitu, kita tunggu kabar baik dari kota Sembilan Naga besok kita akan kembali dan mempersiapkan pasukan kita untuk menyerang Gunung Mang Yin besok. Zou Ye mengarahkan senyuman ke arah Lei San saat dia berbalik dan membawa Mu Chen pergi. Lei San menatap kedua sosok itu dari kejauhan dan memonyongkan bibirnya. Pemimpin, apakah kita benar-benar akan bekerja sama dengan wilayahmu untuk menangani Gunung Mang Yin? Jika hal ini diketahui oleh yang lain, bukankah kekuatan dunia bawah lainnya akan percaya bahwa kita tidak mengikuti aturan? Seorang eksekutif kota Sembilan Naga bertanya dengan suara rendah. Apa yang dikatakan Mu Chen sebelumnya benar jika kita peduli dengan aturan sekarang, kota Sembilan Naga kita mungkin tidak akan memiliki jalan untuk bertahan hidup? Lei San menghela nafas dan berkata, Gunung Mang Yin telah bekerja sama dengan wilayah Liu secara diam-diam. Kita harus mencegah ambisi jahat mereka. Kirimkan perintah. Biarkan semua saudara kita memulai persiapan mereka. Kami telah menanggungnya selama bertahun-tahun. Sepertinya tidak banyak orang yang masih ingat bagaimana kita membangun kota Sembilan Naga saat itu. Lei San melambaikan tangannya dan sedikit rasa dingin melintas di matanya, karena Yang Gui ingin melenyapkan kita, kita akan melakukan serangan preemptif dan menghancurkan mereka. Keesokan harinya, di dalam kota Siong, Zou Ye dan yang lainnya telah menyelesaikan persiapan mereka. Dengan teriakan dingin, sejumlah besar pasukan melonjak keluar dari kota seperti air bah. Mereka mengeluarkan aura pembunuh saat mereka menyerbu ke arah Pegunungan Mang Yin. Sebelum memasuki Pegunungan Mang Yin, Mu Chen telah bertemu dengan pasukan kota Sembilan Naga yang datang untuk membantu mereka di antara mereka. Lei Yin menjadi pemimpin sementara Lei Cheng dan beberapa ahli dari kota Sembilan Naga mengikuti. Kita akan menuju ke Gunung Mang Yin dari sisi timur. Pasukan lain dari kota Sembilan Naga akan mengitari dan memasuki Gunung Mang Yin dari sisi barat. Ketika tiba saatnya, kita akan membentuk pengepungan dan memotong semua jalan keluar menuju Gunung Mang Yin. Lei Yin menatap Zhou Ye dan Mu Chen saat dia berbicara. Kita harus merepotkan Nona Lei Yin kalau begitu. Mu Chen menangkupkan tangannya dan berkata, Ayo pergi. Lei Yin tidak repot-repot mengucapkan kata-kata lagi dan melambaikan tangannya yang mungil kemudian, dia menunggang kuda dan menyerbu ke tengah Pegunungan Mang Yin. Kuku-kuku kuda mereka dibungkus dengan kain tebal. Dengan demikian, tidak akan menimbulkan banyak keributan meskipun mereka adalah pasukan yang besar. Dengan Lei Yin, yang cukup mengenal Medan, memimpin pasukan besar menuju pusat Pegunungan, perjalanannya cukup lancar. Mereka tidak dihalangi oleh kekuatan dunia bahwa saat mereka menuju ke sana. Tampaknya kota Sembilan Naga telah membuka jalan. Hanya dalam waktu satu jam, pasukan besar mereka sudah mendekati Gunung Mang Yin. Mu Chen menatap puncak gunung yang mengjulang tinggi dan bisa merasakan niat membunuh yang terpancar darinya. Jelaslah bahwa kam utama Gunung Mang Yin bukanlah tempat yang damai. Hanya ada beberapa jalan setapak yang mengarah ke Gunung Mang Yin. Namun, semua jalur ini dijaga ketat saat ini. Jika Anda ingin menerobos masuk secara paksa, akan ada cukup banyak korban yang terluka. Oleh karena itu, saya akan membawa Anda ke jalan lain sehingga Anda dapat melakukan serangan mendadak dan sepenuhnya membasmi salah satu benteng mereka. Setelah itu, kita akan dapat mengepung sarang mereka. Lei Yin menunjuk ke Gunung Mang Yin yang curam dan berkata. Mu Chen bertukar tatapan dengan Zhou Ye dan menganggupkan kepala. Lei Yin melambaikan tangannya dia menyerah pada kudanya dan bergegas dengan gagah berani ke Gunung Mang Yin. Di belakangnya, banyak sosok yang diam-diam menyerbu dan mengikutinya dengan ketat. Gunung Mang Yin ini sangat curam. Untungnya, pasukan yang datang semuanya adalah para elit dari wilayah Mu. Setiap orang dari mereka memiliki keterampilan yang sangat baik dan bisa mengimbangi kecepatan Lei Yin. Mereka melewati ujian di tepi tebing dan diam-diam menyelinap ke Gunung Mang Yin. Di salah satu benteng Gunung Mang Yin, banyak sosok yang mengamati daerah itu dengan waspada. Seorang pria, yang tampaknya adalah seorang kapten, terus-menerus memarahi mereka dengan suara rendah, membuat mereka membuka mata. Swiss. Namun, pada saat itu, sejumlah anak panah melesat dengan dahsyatnya dari dalam hutan. Setiap anak panah itu akurat dan menembus tenggorokan. Serangan musuh. Serangan mendadak ini langsung membuat benteng pertahanan menjadi kacau. Tapi sebelum mereka bisa membunyikan alarm, banyak sosok telah menyerbu keluar dari hutan seperti dewa kematian. Dihadapkan dengan musuh yang tiba-tiba, pertahanan benteng tidak efektif. Dalam beberapa menit, benteng itu dibersihkan secara menyeluruh. Sosok-sosok ini dengan cepat membuka gerbang benteng kemudian, mereka berbalik dan dengan cepat menghilang. Kejadian serupa juga terjadi di banyak benteng lain pada waktu yang sama. Dalam waktu setengah jam, benteng-benteng di Gunung Mang Yin hancur total. Di sebuah lokasi di dekat puncak, Muchen dan yang lainnya diam-diam bersatu kembali dengan pasukan kota Sembilan Naga Leisan menatap puncak gunung dengan tajam. Di lokasi itu, sebuah benteng yang sangat besar ada di sana. Tempat itu adalah sarang gunung Mang Yin. Mari kitalah selanjutnya adalah pertempuran yang sebenarnya. Di semua benteng mereka yang kita hancurkan, tidak ada banyak ahli. Sepertinya mereka semua telah berkumpul di dalam sarang mereka. Yang gui itu cukup licik. Leisan berkata dengan suara yang dalam. Muchen dan Zouye juga menganggup di mata mereka, niat membunuh muncul. Benteng Mang Yin Benteng ini tampak sangat perkasa. Bagian luarnya terbuat dari baja dan tampak seperti benteng logam. Di dalam benteng, banyak orang berpatroli bolak-balik dengan waspada. Boom! Tiba-tiba, energi spiritual yang tak tertandingi dan kuat membumbung tinggi ke langit dan langsung membentuk tel itu menghantam gerbang baja dengan keras dan menyebabkan seluruh benteng bergetar hebat. Serangan musuh Sebuah suara tajam tiba-tiba menghancurkan keheningan di puncak gunung itu menyebabkan benteng memasuki keadaan kacau. Banyak sosok berkelebat dan muncul di benteng. Mereka segera melemparkan pandangan mereka keluar dan mau tidak mau menghirup nafas dingin. Pada saat ini, mereka melihat semburan pasukan menyerbu dari luar benteng mereka dan benar-benar mengepung benteng. Niat membunuh yang luar biasa memenuhi langit. Sial, mengapa kita baru menemukan musuh sekarang? Apa yang terjadi dengan benteng kita? Beberapa orang yang menyadari formasi ini berteriak tiba-tiba. Jangan panik cepat beritahu bos. Semuanya, tetap waspada. Zouye melihat kekacauan di dalam gunung Mang Yin dan berteriak dengan marah suara gemuruh bergema, Yang Gui, cepat pergi dari sini. Anda telah membunuh orang-orang wilayahmu kami. Sekarang, saatnya bagimu untuk membayar hutangmu. Teriakan Zouye bergema di seluruh puncak. Wajah para pasukan di gunung Mang Yin berubah. Jadi itu adalah wilayahmu. Namun, bagaimana mereka bisa datang ke sini secepat itu? Haha, Zouye. Aku sudah menunggumu sejak lama. Jadi bagaimana jika Anda adalah wilayahmu? Kamu pikir aku takut padamu? Saat teriakan Zouye memudar, cibiran yang penuh dengan permusuhan terdeng kemudian, Sebuah cahaya menyala dan muncul di atas benteng. Cahaya itu menyebar dan menampakkan seorang pria kurus matanya tenggelam dan dia terlihat sangat jahat. Bibirnya yang tipis mengeluarkan lengkungan provokatif saat dia mencibir pada Zouye. Mu Chen menatap dingin pada sosok di udara. Orang ini adalah orang nomor satu di antara kekuatan dunia bawah alam spiritual utara. Bos dari gunung Mang Yin dan juga pembunuh Chen Xiong, Yang Gui. Mata Yang Gui menatap tajam ke arah pasukan yang mengepung pembohongnya namun, Dia tidak menunjukkan rasa takut sedikitpun dan malah menyeringai. Di mana Lei San? Berhentilah bersembunyi ketika Anda sudah berada di sini. Benar-benar tidak punya nyali. Melihat ekspresi tak kenal takut Yang Gui, mata Mu Chen menyipi sepertinya dia mengharapkan mereka pergi mencari kota Sembilan Naga untuk meminta bantuan. Haha, Yang Gui. Sepertinya hidungmu masih cukup sensitif seperti anjing. Tawa besar terdengar dari belakang. Pada saat ini, Lei San perlahan berjalan keluar dan menatap Yang Gui dengan dingin. Lei San, kamu cukup berani. Aku bahkan tidak menimbulkan masalah bagimu, namun kamu berani datang ke sini. Sepertinya kamu berencana untuk memulai perang melawan gunung Mang Yinku. Yang Gui mengarahkan senyum jahat ke arah Lei San dan berkata, Berhentilah berakting di depanku jika saya tidak menyerang Anda hari ini, Anda mungkin akan menyerang saya besok. Lei San mengerutkan bibirnya dan berkata, Haha, sepertinya kamu tidak bodoh. Yang Gui menyeringai. Dia sebenarnya tidak memiliki jejak menyembunyikannya seperti yang dia katakan, namun, itu bagus. Karena Anda datang ke sini atas kemauan Anda sendiri hari ini, itu akan menyelamatkan saya dari masalah. Dia memiringkan kepalanya saat dia menatap dingin ke arah Zou Ye dan Lei San, Namun, kalian bodoh, apakah kalian mengira aku takut akan balas dendam kalian ketika aku berani menyerang wilayahmu. Setelah suaranya memudar, Yang Gui melihat ke arah dalam bentengnya dan tersenyum, Teman-teman dari wilayah Liu, kalian harus keluar sekarang. Desir. Saat kata terakhir diucapkan, energi spiritual yang kuat tiba-tiba melonjak keluar dari dalam benteng sesosok cahaya juga muncul di samping Yang Gui. Kemudian, saat cahaya itu menyebar, sosok yang tidak asing lagi terungkap. Sosok itu adalah tuan kedua dari wilayah Liu, Liu Zhong. Liu Zhong mengarahkan senyuman ke arah Zou Ye matanya yang dingin juga melirik ke arah Mu Chen di sampingnya sambil menangkupkan tangannya dengan lembut. Kemudian, suara dingin bergema di seluruh puncak gunung. Zou Ye, wilayah Liu Ku ada di sini. Kami sudah lama menunggumu. N. Bab 93 Pertempuran Berdarah. Liu Zhong. Zou Ye dan Lei San memandang sosok yang muncul di samping Yang Gui. Ekspresi keduanya langsung menjadi serius. Tampaknya urusan hari ini tidak akan diselesaikan dengan mudah. Jadi yang mendukung gunung Mang Yin benar-benar kamu, wilayah Liu. Wajah Zou Ye menjadi gelap saat niat membunuh melonjak di matanya, lalu, apakah itu juga instruksi wilayah Liu yang menyebabkan serangan tiba-tiba di wilayah Mu kita? Ohoho, kami memperhatikan bahwa wilayah Mu bertindak terlalu sombong baru-baru ini dan ingin sedikit menekannya. Namun, siapa sangka bahwa saudara Yang Gui akan menyerang sekeras itu dan membunuh orang? Liu Zhong tersenyum tipis saat dia berbicara. Mata Zou Ye menjadi gelap dan suara berdera keluar dari kepalaan tangannya. Karena kalian semua datang hari ini, saya pikir kalian tidak perlu pergi dari sini Zou Ye, kau dianggap sebagai tangan kananmu Feng. Jika anda terbunuh di lokasi ini, wilayah Mu akan sangat menderita karenanya. Liu Zhong berpura-pura tidak melihat ekspresi gelap Zou Ye dan melambaikan tangannya. Kemudian, suara angin berhembus terdengar dari dalam benteng. Setelah itu, sekelompok pria muncul di dinding benteng. Yang memimpin mereka adalah tuan ketiga wilayah Liu, Liu Ming. Tampaknya Liu Zhong telah membawa banyak pasukan elit ke gunung Mangyin kali ini dan telah menunggu kemunculan wilayah Mu. Pemimpin Lei, besiaplah untuk menyerang. Zou Ye berkata dengan nada rendah meskipun situasinya di luar ekspektasinya, jelas bahwa tidak ada cara untuk mundur. Mereka hanya bisa bertarung sampai akhir yang pahit melawan gunung Mangyin dan wilayah Liu. Dan mengenai hal ini, Lei San juga memahami hal ini. Wilayah Liu telah menjelaskan bahwa mereka bekerja sama dengan gunung Mangyin. Jika mereka gagal menyingkirkan gunung Mangyin hari ini, maka kota Sembilan Naga akan dilenyapkan oleh mereka di masa depan. Serang. Rasa dingin melintas di mata Lei San. Dia segera melambaikan tangannya dan berteriak dengan niat membunuh. Serahkan Liu Zhong padaku. Energi spiritual yang kuat meletus dari tubuh Zou Ye. Matanya tetap tertuju pada Liu Zhong. Yang terakhir adalah kultifator tahap tengah tahap roh dan sangat kuat. Bahkan Zou Ye hampir tidak bisa mengulur waktu melawannya. Lei San menganggu kedua belah pihak memiliki dua kultifator tahap roh. Namun, tampaknya lawan memiliki sedikit keunggulan atas mereka. Sepertinya itu mungkin akan menjadi pertempuran berdarah hari ini. Liu Zhong, pergilah ke sini. Zou Ye mengambil langkah maju dan energi spiritual yang kuat mulai berkumpul di belakangnya itu samar-samar berubah menjadi badak coklat muda dan perasaan berat memancar keluar. Pada saat yang sama, tanah tempat dia berdiri runtuh. Zou Ye. Apakah kamu benar-benar percaya bahwa kamu adalah lawanku? Liu Zhong mencibir. Energi spiritual yang padat juga berkumpul di belakangnya dan terbentuk menjadi kalajengking hijau yang letih. Ekor hijau kalajengking yang letih itu berkedip saat bau darah keluar darinya. Dong. Namun, Zou Ye tidak mempedulikannya dan tubuhnya melesat seperti kilat. Badak raksasa di belakangnya juga menjadi hidup dan menyebabkan seluruh tanah bergetar. Kekuatan yang menakutkan ini cukup menakjubkan. Desir. Liu Zhong menghembuskan nafas dingin sebelum tubuhnya melesat keluar dia melambaikan tangannya dan ekor kalajengking hijau letih di belakangnya dengan ganas menusuk ke arah Zou Ye. Dua jenis energi spiritual yang padat bertabrakan satu sama lain. Gelombang kejut ini segera mengeluarkan angin kencang dan menyebabkan hutan di dekatnya bergetar. Bunuh. Melihat Zou Ye mengambil tindakan, Lei San juga berteriak. Energi spiritual berkumpul di belakang punggungnya dan terbentuk menjadi binatang lapis baja emas. Binatang lapis baja itu seperti tikus raksasa dan seluruh tubuhnya ditutupi sisik emas. Itu tampak seperti lapisan baju besi, menyilaukan dan kuat. Ketika Muchen melihat binatang lapis baja emas itu, dia segera mengenal armadilo emas. Peringkat 168 di peringkat bumi miriat bis rekod. Dikatakan bahwa ia memiliki kekuatan untuk menembus gunung. Haha, Lei San. Kita sudah bertahun-tahun tidak bertarung, coba lihat seberapa jauh kamu telah berkembang. Melihat ini, Yang Gui tertawa terbahak-bahak. Energi spiritual yang padat melonjak keluar dan terbentuk menjadi seekor anjing raksasa dengan jejak bulan sabit di belakangnya. Anjing Silver Moon. Peringkat 177 di peringkat bumi miriat bis rekod. Anjing ini memiliki indera penciuman yang sangat kuat dan tidak ada gerakan yang dapat lolos dari indera penciumannya dalam radius 100 mil. Lei San dan Yang Gui juga berlari keluar mereka berdua juga bertabrakan satu sama lain dengan keras. Pertarungan mereka sebenarnya sangat keras dan memancarkan gelombang-gelombang kejut energi spiritual yang mengikis lapisan-lapisan tanah. Bunuh. Karena para pemimpin di kedua belah pihak telah menyerang, tidak perlu bagi pasukan untuk memiliki hambatan. Pasukan berteriak keras dengan mata merah dan menyerbu ke arah benteng seperti air bah. Boom-boom-boom-boom. Energi spiritual yang dahsyat meledak tanpa henti dari atas puncak. Jika Anda melihat ke atas, itu sangat berwarna-warni dan menyilaukan. Namun, di bawah pemandangan yang menyilaukan itu berkecamuk pertempuran yang benar-benar berdarah. Mu Chen juga bergegas ke kerumunan. Gerakannya seperti hantu dan cahaya keemasan akan berkedip di antara kedua jarinya. Mereka seperti tombak emas yang tajam, yang akan menyebabkan darah muncrat setiap kali memecah angin. Suara jeritan mengiringinya. Jelaslah bahwa Mu Chen, yang telah mengaktifkan Sado Spirit Step dan Spirit Kingfinger, memiliki kemampuan membunuh yang ekstrim. Bajingan, kamu mencari kematian. Namun, tepat ketika tidak ada yang bisa menghentikan amukan Mu Chen, teriakan keras terdengar di samping telinganya kemudian, kepalan angin yang kuat menyapu ke arah Mu Chen. Getarannya bahkan menyebabkan bumi bergetar. Liu Ming. Mu Chen menatap sosok yang bergegas ke sini dan mencibir. Selama pelatihan lapangan spiritual utara, sulit baginya untuk melawan Liu Ming. Namun, itu tidak terjadi sekarang. Melawan serangan sengit Liu Ming, Mu Chen tidak menghindar dan malah mengubah jari-jarinya menjadi kedua segel kematian tanpa batas muncul di permukaan tinjunya saat dia meninju. Angin yang sombong meletus dari tinjunya. Boom. Kedua tinju bertabrakan satu sama lain dan menyebabkan gelombang udara keluar selusin orang di dekatnya langsung terlempar ke belakang secara paksa dan memuntahkan darah. Saat ledakan itu meletus, tubuh Mu Chen bergetar dan mundur beberapa langkah ke belakang adapun Liu Ming, yang telah bergegas, jatuh di udara dan mendarat di tanah. Wajahnya sangat gelap. Brengsek, kamu benar-benar menjadi kuat. Liu Ming mengertakkan gigi saat dia berbicara. Awalnya, dia tidak pernah peduli dengan Mu Chen. Namun, saat mereka bertarung lagi hari ini, dia menyadari bahwa Mu Chen sama sekali tidak kalah dengannya. Hanya saja kamu terlalu lemah. Mu Chen berkata dengan senyum dingin. Aku, Tuan Ketiga, akan mencabik-cabikmu hari ini. Liu Ming dengan marah tertawa. Dia mendorong energi spiritual di dalam tubuhnya secara ekstrim. Kemudian, dia bergegas menuju Mu Chen seperti kilat. Angin yang datang dari serangan cakarnya sangat dahsyat. Melihat ini, Mu Chen segera menggunakan sado spirit step dan mundur ke belakang seperti hantu. Dia melambaikan lengan bajunya dan udara berfluktuasi. Arai spiritual kecil muncul dan rantai energi spiritual yang terbuat dari cahaya melilit tubuh Liu Ming. Dengan kemampuannya saat ini, itu adalah tindakan yang sederhana untuk mengatur arai spiritual kecil. Bang-bang. Namun, arai spiritual kecil ini tidak terlalu menjadi penghalang bagi seseorang dengan kekuatan Liu Ming. Energi spiritual mengalir keluar dari tubuhnya dan langsung menghancurkan semua rantai di sekelilingnya. Dia berkata dengan suara mengejek, Saya telah mendengar bahwa Anda adalah master arai spiritual. Kenapa Anda hanya tahu menggunakan benda-benda yang sangat kecil ini? Kalau begitu, aku akan memberimu sesuatu yang besar. Mata Mu Chen menjadi dingin selusin segel spiritual dengan cepat muncul di telapak tangannya. Huff. Melihat ini, hati Liu Ming melonjak. Dia tidak berani ceroboh dan menyerang. Meskipun arai spiritual yang dibentuk oleh master arai spiritual sangat kuat, mereka membutuhkan waktu untuk mempersiapkannya. Selama mereka bisa mendekat, seorang guru arai spiritual tidak bisa melawan mereka. Desir-desir. Namun, Mu Chen melihat melalui pikirannya. Dia segera mengaktifkan Sado Spirit Step hingga batasnya dan menyebabkan banyak bayangan ilusi muncul. Itu benar-benar membuat Liu Ming tidak dapat mengetahui di mana tubuh aslinya berada. Wah, apa kau hanya tahu cara bersembunyi? Liu Ming berteriak dengan marah. Gerakan Mu Chen terlalu elegan. Jelaslah bahwa Mu Chen telah berlatih seni spiritual gerakan yang agak luar biasa. Meskipun dia mendorong energi spiritualnya hingga batasnya, dia masih gagal menangkap Mu Chen. Desir. Tepat ketika dia berteriak, tubuh Mu Chen tiba-tiba berhenti bergerak. Namun, Liu Ming tidak punya waktu untuk bersuka cita. Sebaliknya, warna wajahnya berubah ketika dia melihat fluktuasi kekerasan di belakang Mu Chen. Arai spiritual merah menyala yang sangat besar muncul perlahan dan mengeluarkan energi spiritual yang keras. Sialan. Bagaimana dia bisa mengatur arai spiritual secepat ini? Wajah Liu Ming berkedut. Bukannya dia belum pernah bertarung melawan Master Arai Spiritual sebelumnya. Namun, ini adalah pertama kalinya dia melihat seorang Master Arai Spiritual, yang bisa mengatur arai spiritual yang kuat dengan kecepatan tinggi. Melahap Arai Spiritual Tiger Blaze. Mu Chen tidak membiarkan Liu Ming tetap terkejut untuk jangka waktu yang lama dia menatap dingin ke arah yang terakhir dan segel tangan segera berubah. Raungan harimau meletus dari dalam arah spiritual merah menyala dan kemudian, harimau api yang mengandung energi spiritual yang keras dan membakar langsung bergegas menuju Liu Ming. Tangan dunia bawah yang mengerikan. Merasakan tekanan keras yang datang dari harimau api, Liu Ming tidak ragu-ragu dan buru-buru mendorong energi spiritualnya secara ekstrim. Dengan teriakan keras, tangannya memukul dan energi spiritual terbentuk menjadi cahaya yang berkumpul di sekitar telapak tangannya. Setelah itu, telapak tangan yang diselimuti cahaya itu bertabrakan dengan keras dengan harimau api. Dor. Energi spiritual yang dahsyat meledak dan menghancurkan kerikil di tanah menjadi bubuk. Desir. Desir. Tetapi tepat ketika Liu Ming menggunakan semua kekuatannya untuk melawan harimau api yang kejam, bayangan Samar tiba-tiba menyerbu dari samping dua jarinya diluruskan. Ujung jari itu memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan saat tanpa ampun menuju ke tenggorokannya. Serangan ini cukup klinis. Saat dia lengah, Liu Ming hanya bisa menepisnya dengan punggung tangannya. Ci. Cahaya keemasan itu tajam seperti tombak. Saat menyentuh telapak tangan Liu Ming, ketajamannya meledak. Kemudian, benda itu benar-benar menusuk tepat di tengah telapak tangan Liu Ming dan menyebabkan darah muncrat. Ah. Liu Ming langsung berteriak. Tubuhnya terbang kembali dengan canggung dan dia memegang telapak tangannya yang berdarah dengan ekspresi tercengang. Mu Chen menatap Liu Ming dengan dingin namun, dia tidak memberinya waktu untuk pulih dan bergegas kembali. Hentikan dia. Melihat ini, Liu Ming dengan cepat berteriak. Orang-orang wilayah Liu di dekatnya segera menyerbu ke arah Mu Chen ketika mereka mendengar ternamun, mereka dengan cepat dihentikan oleh orang-orang wilayah Mu. Situasi saat ini cukup kacau. Mu Chen melirik Liu Ming, yang mundur dengan cepat. Namun, dia tidak menunjukkan tanda-tanda mengejarnya. Sebaliknya, dia mundur kembali ke tengah-tengah orang-orang wilayah Mu dan kota Sembilan Naga. Dia mengerutkan kening saat dia menatap dua pertempuran di udara. Lei San dan Yang Gui adalah kultifator tahap awal tahap roh akan sulit untuk menentukan kemenangan tanpa jangka waktu tertentu. Namun, Liu Zhong berada di tahap roh tahap tengah. Dia lebih kuat dari Zhou Ye. Oleh karena itu, Zhou Ye akan menjadi orang pertama yang jatuh jika mereka terus menarik pertempuran. Begitu Zhou Ye dikalahkan, itu akan segera menyebabkan reaksi berantai. Selain itu, begitu itu mempengaruhi Lei San, kultifator tahap roh di pihak mereka akan dikalahkan. Tidak ada gunanya seberapa besar keuntungan yang mereka peroleh di sini. Oleh karena itu, mereka harus memikirkan cara untuk mengalahkan kultifator tahap roh yang lain. Mata Mu Chen berkedip. Dia segera memiringkan kepalanya dan menatap Lei Yin dan yang lainnya di sampingnya, bisakah kamu melindungiku untuk sementara waktu? Apa yang kamu rencanakan? Wajah cantik Lei Yin sangat tidak wajar. Dia baru saja melihat bagaimana Mu Chen berurusan dengan Liu Ming menggunakan arai spiritual. Kecepatan mengatur arai spiritual ini bukanlah sesuatu yang bisa dia bandingkan. Saya ingin membantu ayahmu membunuh Yang Gui. Mu Chen berkata dengan suara yang dalam. Lei Yin terkejut. Dia menatap Mu Chen dengan aneh dan berkata, mereka berdua adalah kultifator tahap roh. Jika Anda ingin memberikan ancaman kepada mereka, Anda harus menggunakan arai spiritual peringkat dua. Bukankah kamu saat ini hanya arai spiritual peringkat satu? Saya akan mencobanya. Mu Chen menarik nafas dalam-dalam tangannya mencengkeram erat dan buah esensi lelah muncul di tangannya. Ini adalah yang terakhir yang tersisa. Dengan energi spiritualnya saat ini, dia akan membutuhkan sedikit dukungan eksternal untuk memadatkan 20 segel spiritual. Dia tidak ragu-ragu dan memasukkan buah esensi lelah ke dalam mulutnya. Kemudian, di bawah tatapan Takju Plei Yin, dia menutup matanya dengan erat. Tak lama kemudian, dia tertegun saat melihat segel spiritual muncul dari ujung jari Mu Chen. Jumlahnya adalah total 20 segel spiritual. N. Bab 94 9 Barisan Spiritual Petir Surgawi 20 segel spiritual Lei Yin sedikit terkejut saat dia melihat segel spiritual yang terkondensasi dari ujung jari Mu Chen. Sedikit kerumitan memenuhi matanya. Jumlah segel spiritual ini hampir mencapai puncak dari master arai spiritual peringkat satu. Dia selalu percaya bahwa dia memiliki bakat yang tinggi dalam kultivasi arai spiritual, namun, sepertinya dia cukup jauh tertinggal dalam bakat jika dibandingkan dengan Mu Chen. Mu Chen tidak peduli dengan perasaan Lei Yin. Pada saat ini, dia sepenuhnya sibuk memadatkan segel spiritual. Setelah dia dengan hati-hati memadatkan 20 segel spiritual, dia menjentikkan jarinya dan 20 segel spiritual itu menyatu ke udara di depannya. Cici Sejumlah berkas cahaya energi spiritual yang kompleks meletus ketika segel spiritual terintegrasi ke udara. Mereka membentuk diagram arai yang sangat rumit. Selain itu, Mu Chen telah mematikan semua gangguan dari dunia luar dan telah memasuki kondisi arai jantung sekali lagi. Dia mengendalikan sinar cahaya energi spiritual dan berusaha menyelesaikan koneksi yang rumit. Pada saat ini, dia mencoba untuk mengatur diagram arai terkuat yang dia peroleh dari Wen Ling. Itu adalah, sembilan arai spiritual petir surgawi, yang kekuatannya dapat menyaingi beberapa arai spiritual peringkat dua. Saat ini, dia harus memaksakan diri untuk mengatur arai spiritual semacam ini bahkan dengan bantuan hard arai stat. Namun, situasi saat ini tidak akan mengizinkannya untuk memikirkan hal itu. Apakah arai spiritual akan gagal atau tidak, dia harus mencobanya. Mu Chen berkonsentrasi dan tangannya yang ramping terus berubah bentuk 10 jarinya bergerak bola balik seperti kupu-kupu. Mereka menggambar lintasan yang tak terhitung jumlahnya saat keringat dingin muncul di dahinya. Melihat penampilan Mu Chen seperti ini, mata Lei Yin menjadi serius. Tampaknya Mu Chen tidak benar-benar yakin apakah dia bisa mengatur arai spiritual ini. Saat ini, dia tidak boleh diganggu. Jika tidak, dia akan menderita luka parah jika arai spiritual menjadi bumerang. Di puncak gunung, pasukan dari kedua belah pihak bergegas melawan satu sama lain banyak energi spiritual meletus dan suara pertempuran terdengar. Seiring berjalannya waktu, keringat dingin di dahi Mu Chen mulai meningkat wajah tampannya sangat serius saat ini. Namun, itu membuat Lei Yin menghela nafas lega. Fluktuasi aneh di udara di depan Mu Chen tidak menunjukkan tanda-tanda gangguan. Tampaknya semuanya berada di bawah kendali Mu Chen. Bas! Saat Lei Yin relax, udara di depan Mu Chen tiba-tiba mengeluarkan suara mendengung yang di lokasi itu, udara tampak berfluktuasi seperti air mendidih. Kemudian, cahaya perak yang menyilaukan mulai muncul dari fluktuasi tersebut. Cahaya-cahaya perak ini perlahan-lahan mulai berkumpul dan samar-samar membentuk susunan cahaya setinggi puluhan meter dari susunan cahaya tersebut, suara gemuruh yang dalam dipancarkan sementara kilat menyambar. Barisan cahaya yang muncul tiba-tiba mengejutkan semua orang di puncak gunung mereka dengan cepat mengalihkan pandangan mereka dan menatap dengan takjub pada arah spiritual perak yang kompleks ini. Sungguh energi spiritual yang sangat kuat. Orang-orang dari kedua sisi menatap ke arah-arai spiritual petir yang mi kemudian, mereka merasakan energi spiritual yang melonjak dari dalamnya dan wajah mereka segera berubah. Tingkat energi spiritual ini hampir sebanding dengan kultifator panggung roh. Hentikan dia, dia sedang mengatur arah spiritual. Ketika Liu Ming, yang terluka oleh Mu Chen sebelumnya, melihat pemandangan ini, matanya langsung menyipit dan dia dengan cepat berteriak. Dari fluktuasi energi spiritual yang melonjak, terlihat jelas bahwa Mu Chen sedang mengatur arah spiritual yang sangat kuat. Jika dia berhasil mengatur susunan ini, bahkan kultifator tahap roh pun akan menderita ancaman besar ini. Mendengar teriakan Liu Ming, pasukan elit dari wilayah Liu segera bergegas maju ke arah Mu Chen. Namun, ada banyak orang dari wilayah Mu dan kota Sembilan Naga di dekatnya yang melindunginya. Mereka tidak dapat maju dengan cepat. Huff. Melihat ini, Liu Ming mendengus dan menerjang ke depan dia mendorong energi spiritualnya hingga batasnya dan merobek garis pertahanan. Saat ini, semua ahli saling menahan satu sama lain. Di antara mereka yang melindungi Mu Chen, semuanya bukanlah ahli yang kuat sehingga tidak mudah bagi mereka untuk menghentikan Liu Ming. Berhenti di sana. Saat dia melihat Liu Ming menyerbu, Lei Yin segera mengerutkan kenisegel spiritual muncul dari jari-jarinya dan ditembakkan dengan cepat. Udara di depannya berfluktuasi dan terbentuk menjadi arai spiritual berwarna biru es yang memancarkan hawa dingin yang membekukan. Arai spiritual ular beku. Fis. Hawa dingin mengembang dari dalam arai spiritual biru es. Kemudian, beberapa ular es raksasa melonjak keluar dan membelit Liu Ming. Ini adalah master arai spiritual lain. Melihat pemandangan ini, wajah Liu Ming berubah. Namun, dia dengan cepat menyadari bahwa arai spiritual yang dibentuk oleh gadis di depannya tidak sekuat Mu Chen. Ketika dia menyadari situasinya, cahaya dingin melintas di mata Liu Ming. Dia mengepalkan tinjunya dengan erat dan energi spiritual yang padat meledak. Tinjunya bersiul di udara dan menghancurkan ular es yang menjeratnya menjadi beberapa bagian. Wajah Lei Yin menjadi sedikit putih. Namun, dia mengertakkan gigi dan mendorong energi spiritual di dalam tubuhnya untuk mengatur arai spiritual yang lain. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk mencegah Liu Ming mendekat. Bang bang bang. Karena usahanya untuk menghentikannya, Liu Ming melambat namun, dia masih berhasil bergegas dan muncul di lokasi dekat Lei Yin dalam beberapa menit. Anak nakal sialan, pergilah ke neraka. Mata Liu Ming gelap. Serangan cakarnya seperti kilat dan membawa angin kencang. Dia berusaha meraih leher Lei Yin yang seputih salju tanpa ampun seolah-olah dia ingin menghancurkan sesuatu yang indah dengan cara yang kejam. Melihat Liu Ming yang muram bergegas mendekat, wajah Lei Yin menjadi lebih pucat namun, dia dengan keras kepala melawan rasa takutnya dan menolak untuk mundur. Dia segera mengedarkan energi spiritual di dalam tubuhnya untuk berjuang dengan sembrono melawan Liu Ming. Mati. Liu Ming segera tertawa jahat ketika dia menyadari bahwa Lei Yin ingin bertarung melawannya secara langsung jika dia mengatur susunan spiritual dari kejauhan, itu mungkin akan menimbulkan masalah baginya. Namun, dalam pertarungan jarak dekat, dia bisa mengambil nyawanya dalam tiga jurus. Tapi tepat ketika Liu Ming akan memberikan pukulan mematikan, cahaya perak yang cemerlang meletus dari belakang Lei Yin fluktuasi energi spiritual yang hebat bercampur dengan suara gemuruh terbentuk menjadi petir dan menyambar ke arah Liu Ming yang mendekat. Petir yang masuk ini langsung mengubah ekspresi Liu Ming. Dia dengan cepat mendorong energi spiritual di dalam tubuhnya untuk membentuk penghalang cahaya energi spiritual di permukaan tubuhnya. Boom! Petir itu tidak ragu-ragu saat petir itu membombardir tubuhnya dengan keras saat petir yang dahsyat itu meletus, tubuh Liu Ming langsung terbang mundur ratusan meter, meluncur di tanah sebelum mengubur dirinya sendiri di sebuah batu besar. Puci! Darah segar menyembur dari mulut Liu Ming. Seluruh tubuhnya hangus saat dia mengangkat kepalanya karena terkejut. Dia melihat Muchen, yang berada di belakang Lei Yin, perlahan-lahan membuka matanya yang tertutup rapat. Sebuah arah spiritual petir perlahan-lahan beredar di atas kepalanya. Itu membawa energi spiritual yang sangat keras dan akan berkedip dari waktu ke waktu. Sial, bagaimana mungkin arah spiritual ini bisa sekuat ini? Kengerian memenuhi hati Liu Ming dia dibombardir oleh petir sampai-sampai dia terluka parah. Kekuatannya sebanding dengan serangan kultifator panggung roh. Orang-orang di dekatnya semua ketakutan karena ini ketakutan segera memenuhi wajah mereka. Bahkan Liu Ming, yang berada di puncak tahap akhir tahap rotasi spiritual, tidak dapat memblokir satupun serangan dari arah spiritual. Bagaimana mereka bisa berani bergegas maju? Muchen menatap dingin ke arah Liu Ming, yang terluka parah. Namun, dia mengabaikannya dan mengalihkan pandangannya ke arah Lei Yin dan bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Lei Yin menggelengkan kepalanya dan berkata, terima kasih. Jika Muchen tidak membantu pada saat kritis sebelumnya, dia mungkin akan dibunuh oleh Liu Ming. Tidak apa aku masih harus berterima kasih karena telah melindungiku. Muchen tersenyum lembut. Kemudian, matanya yang dingin melihat ke arah pertempuran antara Lei San dan Yang Gui. Segel tangannya berubah dan arah spiritual petir yang sangat besar perlahan-lahan beredar saat banyak petir menyala. Di langit, Yang Gui saat ini sedang bertarung sengit melawan Lei San ketika dia merasakan dia buru-buru mengalihkan pandangannya dan matanya langsung menyipit. Kemudian, dia menunjukkan ekspresi terkejut. Bahkan dia merasakan sedikit bahaya yang datang dari arah spiritual petir ini. Sungguh arah spiritual yang kuat. Lei San juga memperhatikan arah spiritual dan segera berseru. Sembilan arah spiritual petir surgawi. Muchen menatap dingin ke arah Yang Gui dan berteriak sementara segel tangannya berubah. Boom! Mengikuti teriakan Muchen, arah spiritual petir telah sepenuhnya diaktifkan. Suara guntur bergemuruh bergema di seluruh langit. Kemudian, susunan itu bergetar sejenak dan petir besar melesat keluar seperti naga petir. Itu merobek langit dengan kecepatan kilat dan dengan ganas membombardir Yang Gui. Sialan! Melihat petir dengan cepat menjadi lebih besar di dalam matanya, wajah Yang Gui berubah seketika energi spiritual yang dahsyat di dalam petir membuat jantungnya berdegup kencang. Boom! Sebuah energi spiritual yang kuat segera mengalir keluar dari tubuh Yang Gui jari-jarinya terbuka lebar dan kemudian dia menembakkan dari telapak tangannya, tapak tangan hantu agung. Energi spiritual yang mengepul menyembur keluar dan membentuk cetakan telapak tangan energi spiritual raksasa ia membawa energi yang kuat saat bertabrakan dengan petir. Dor! Gelombang kejut energi spiritual yang sangat dahsyat meledak di angkasa saat cahaya yang menyilaukan muncul, banyak orang menutup mata mereka. Huff! Tubuh Yang Gui juga bergetar pada saat itu. Suara Huff yang teredam keluar dari tenggorokannya. Kemudian, tubuhnya dengan cepat terhuyung-huyung belasan langkah ke belakang saat jejak darah muncul dari mulutnya. Energi spiritual di dalam tubuhnya telah terkejut dan terlihat jelas bahwa dia menderita luka para akibat benturan itu. Yang Gui, mati. Tepat ketika Yang Gui mundur dengan cepat karena lukanya, sebuah teriakan yang penuh dengan niat membunuh terdengar dari belakangnya dia dengan cepat berbalik dan melihat Lei San bergegas mendekat. Tubuh Lei San benar-benar terbungkus cahaya kemasan. Di belakangnya, Golden Armadillo sepertinya telah menyatu dengannya. Dengan sebuah teriakan, ketajaman yang tak terlukiskan muncul darinya dan menembus dadanya. Tubuh Yang Gui segera menegang saat dia berjuang untuk menundukkan kepalanya dia menyadari bahwa sebuah lubang berdarah sebesar dua kaki muncul di dadanya dan darah segar mengalir keluar darinya. Saat itu juga, seluruh puncak gunung menjadi hening. Pasukan dari Gunung Mangyin menatap pemandangan ini dengan ngeri. Mata mereka menunjukkan perasaan takut yang luar biasa. Setelah melihat ini, Mu Chen menghela nafas lega. Dia duduk di atas pantatnya. Yang Gui sudah mati. Dengan demikian, Gunung Mangyin dan wilayah Liu pasti akan kalah dalam pertempuran hari ini. N. Bab 95 Gulungan Hitam Di puncak gunung, medan perang yang awalnya kacau tiba-tiba menjadi tenang, terutama orang-orang dari Gunung Mangyin mereka semua tertegun saat mereka melihat Yang Gui yang auranya memudar saat dia jatuh dari udara. Bos mereka terbunuh begitu saja. Tapi dia adalah kultifator tahap roh, bagaimana dia bisa terbunuh dengan mudah. Orang-orang dari Gunung Mangyin jika kalian berani melawan, jangan salahkan kota Sembilan Naga yang membuat pertumpahan darah dari kalian. Lei San mendarat di sebuah pohon besar saat dia melirik ke arah pasukan yang panik dari Gunung Mangyin dari dalam teriakannya, niat membunuh yang kental melonjak keluar. Bunuh. Semangat pasukan dari kota Sembilan Naga bangkit. Dengan teriakan keras, mereka tiba-tiba menyerbu ke arah pasukan Gunung Mangyin untuk membunuh mereka. Yang terakhir telah dihancurkan secara mental dan tidak dapat membentuk pertahanan yang efektif. Mu Chen menyaksikan pasukan yang kalah dari Gunung Mangyin dan menghela nafas lega. Dia mengedarkan seni pagoda besar dan menyerap aura spiritual untuk pulih. Sebelumnya, serangan Lei San cukup menentukan. Dia tidak ragu-ragu dan membunuh Yang Gui ketika dia menjadi lemah sesaat. Bang. Di langit, energi spiritual yang dahsyat meledak dari tempat Zhou Ye dan Liu Zhong bertarung. Zhou Ye mundur selusin langkah sementara Liu Zhong hanya mundur dua langkah. Namun, Liu Zhong memiliki ekspresi jelek di wajahnya. Itu karena dia telah melihat mayat Yang Gui yang dingin. Sampah yang tidak berguna. Hati Liu Zhong sedikit terkejut. Dia segera mengertakkan gigi sambil mengumpat. Kematian Yang Gui pada dasarnya telah menghancurkan situasi menguntungkan mereka. Haha, Liu Zhong. Sepertinya tidak mungkin hal-hal berjalan sesuai keinginanmu hari ini. Zhou Ye tertawa dingin. Semangat di pihak mereka telah meningkat dengan kematian Yang Gui. Dan yang lebih penting, Lei San sekarang bisa mengulurkan tangan membantu. Zhou Ye bisa bekerja sama dengannya untuk mengalahkan Liu Zhong. Bahkan untuk Liu Zhong, yang berada di tahap tengah tahap roh, akan sulit untuk mendapatkan keunggulan saat menghadapi dua kultifator tahap awal tahap roh. Wajah Liu Zhong menjadi gelap. Dia menatap pasukan Mangyin Mountain yang kalah dan menggertakkan giginya dengan getir. Kemudian, dia memelototi Zhou Ye dengan dingin dan muncul di samping Liu Ming, yang terluka parah dan dibakar menjadi arang oleh Mu Chen. Dia meraih Liu Ming dan dengan cepat melarikan diri dari puncak gunung. Mundur. Melihat Liu Zhong mundur, orang-orang wilayah Liu juga berteriak dan dengan cepat melarikan diri dari. Tanpa dukungan dari wilayah Liu, pasukan Gunung Mangyin benar-benar kehilangan semangat dan dengan cepat menyerah ketika benteng dibobol. Mu Chen berdiri di atas tembok benteng dan menyaksikan pasukan dari Gunung Mangyin berpencar. Gunung Mangyin sekarang akan menghilang selamanya dari dunia bawah alam spiritual utara. Haha, Mu Chen. Kamu cukup luar biasa. Kamu benar-benar mampu mengatur arai spiritual yang begitu kuat di usia yang begitu muda. Lei San tertawa saat dia mendarat di samping Mu Chen. Dia dengan kuat menepuk bahu Mu Chen saat Mu Chen tertawa pahit karena kekuatan itu. Dia merasa seluruh tubuhnya hancur. Jelaslah bahwa Lei San sedang dalam suasana hati yang sangat baik yang Gui adalah saingan berat baginya dan Lei San telah ditekan olehnya selama beberapa tahun terakhir. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan bisa membalas dendam hari ini. Tentu saja, itu berkat dukungan arai spiritual Mu Chen. Jika tidak, dia tidak akan bisa mengambil nyawa yang Gui dengan mudah bahkan jika dia berhasil mengalahkannya. Zou Ye juga turun. Dia menatap Mu Chen dengan senyum senang. Itu adalah keputusan yang bijaksana ketika dia memutuskan untuk membawa Mu Chen bersamanya. Pemimpin Lei kami akan membiarkan Anda menangani orang-orang yang tersisa dari Gunung Mangyin. Zou Ye memandang pasukan yang telah menyerah sambil mengarahkan senyum ke arah Lei San. Tidak apa-apa Lei San mengangguk. Untuk pasukan dunia bawah, yang paling mereka butuhkan adalah tenaga kerja. Wilayahmu mungkin membenci orang-orang ini, tapi Kota Sembilan Naga membutuhkan mereka. Gunung Mangyin adalah kekuatan dunia bawah terkuat di alam spiritual utara. Mereka pasti memiliki banyak harta karun. Karena kami telah mendapatkan pasukan mereka, kami akan menyerahkan koleksi harta karun itu padamu. Lei San tersenyum. Hal ini masuk akal. Gunung Mangyin telah dibasmi dan karenanya mereka telah berhasil menyelesaikan masalah besar mereka. Selain itu, mereka dapat mengambil kesempatan ini dan membentuk hubungan persahabatan dengan wilayahmu. Dengan demikian, Lei San bersedia menyerahkan harta karun Gunung Mangyin ke wilayahmu. Zou Ye tersenyum dia tidak menolak, tapi dia juga tidak berencana menerima semuanya. Dia berkata, mari kita bagi menjadi dua. Kota Sembilan Naga telah mengalami sedikit kerugian hari ini. Selain itu, kami masih memiliki kesempatan untuk bekerja sama. Kalau begitu, saya harus berterima kasih kepada Saudara Zou. Lei San tidak membantah sambil menangkupkan tangannya dan tersenyum. Saat ini, mereka telah menyinggung wilayah Liu. Untuk menghindari pembalasan mereka, mereka secara alami harus membentuk hubungan yang lebih baik dengan wilayahmu. Karena kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan, Lei San melambaikan tangannya dan memanggil anak buahnya untuk membawa orang ini sangat kurus, namun memiliki mata yang cukup licik. Namun, dia terlihat menyedihkan, karena darah yang membasahi tubuhnya. Ini adalah pemimpin kedua Gunung Mangyin, Lin Hou. Dia juga sosok yang dikenal. Lei San tersenyum dingin pada Lin Hou dan berkata, Bawa kami ke ruang harta karun. Jika Anda berguna bagi kami, Anda secara alami akan dapat mempertahankan hidup Anda. Jika tidak, aku tidak keberatan menyingkirkanmu sekarang. Lin Hou bergidi ketika dia melihat niat membunuh Lei San. Dia buru-buru tersenyum dan berkata, Pemimpin Lei, tenanglah. Saya tahu semua tentang Gunung Mangyin dan saya sangat menyadari di mana koleksi yang paling berharga berada. Kalau begitu, kenapa kamu tidak cepat-cepat memimpin? Lei San berteriak. Iya-iya, tolong ikuti saya. Lin Hou dengan cepat mengangguk dan dengan canggung memimpin jalan. Orang semacam ini, yang akan mengkhianati siapapun demi kepentingannya, tidak cocok untuk tinggal di kota Sembilan Naga. Zou Ye menatap siluet Lin Hou saat dia mengatakan itu dengan senyum tipis. Saudara Zou, tidak perlu khawatir. Saya secara alami memahami hal ini. Lei San tersenyum. Dia bukan orang bodoh. Bagaimana dia bisa membiarkan seseorang, yang bisa dengan mudah mengkhianati mantan tuannya, tetap berada di sisinya. Mendengar ini, Zou Ye tidak mengungkitnya lagi dan mengikuti dengan cepat bersama Mu Chen. Benteng Gunung Mangyin cukup besar dan memiliki banyak rumah. Saat ini, Lin Hou berbelok ke kiri dan ke kanan saat dia membawa semua orang kebangunan terbesar di kedalaman benteng. Lin Hou berhenti di ruang belajar di gedung tersep. Kemudian, dindingnya tiba-tiba retak terbuka saat Lin Hou menyentuh dinding tersebut. Setelah itu, dia mengarahkan senyuman ke arah Lei San dan berkata, Semua orang, tempat ini adalah koleksi harta karun yang gui ketika dia masih hidup. Saya hanya menemukannya karena suatu kebetulan. Kamu bisa memasukinya terlebih dahulu. Lei San berkata dengan lemah. Jelas bahwa dia tidak mempercayai orang ini. Lin Hou tertawa canggung dan segera masuk. Melihat bahwa dia benar-benar baik-baik saja, Lei San, Zhou Ye dan Muchen mengikutinya. Di balik tembok ada sebuah ruangan rahasia ada cahaya berkilauan yang datang darinya. Ruang rahasia itu tidak besar, namun pasti penuh dengan harta karun. Ada koin roh yang menumpuk hampir membentuk bukit kecil. Dari kelihatannya, setidaknya ada satu juta koin. Di sisi lain, banyak tulisan yang sudah usang ditempatkan. Jelas bahwa ini adalah koleksi seni spiritual yang gui. Muchen menjadi sedikit tertarik dan berjalan masuk. Dia melihat beberapa seni spiritual dan segera mengerutkan bibirnya. Seni spiritual ini tidak dianggap luar biasa. Tingkat tertinggi hanya ada di tingkat spiritual. Muchen dengan santai melihat mereka dan segera kehilangan minat pada seni spiritual ini. Dia mulai mengembara ke pedalaman. Di lokasi itu, ada beberapa kotak yang sangat indah. Dia mengambil satu dan dengan lembut membuka penutupnya. Kemudian, sebuah ginseng darah seukuran kepalaan tangan muncul di matanya. Energi spiritual yang kaya dan murni memancar keluar bersama dengan aromanya. Sembilan Kebenaran Ginseng Darah Muchen melihat ginseng darah dan matanya tiba-tiba berbinar. Ini adalah harta duniawi yang bahkan lebih langka dari buah esensi lelah. Itu sangat bermanfaat untuk kultivasi. Namun, energi spiritual di dalamnya sangat keras. Itu akan membahayakan tubuh jika tidak dicerna sepenuhnya. Namun, Muchen sama sekali tidak takut akan hal ini seni pagoda agung yang dia latih sangat mendominasi. Jelas bahwa energi spiritual yang dahsyat dari ginseng darah berada pada tingkat di bawahnya. Selain itu, jika dia bisa sepenuhnya menelan ginseng darah sembilan kebenaran yang sudah matang ini, dia mungkin bisa menerobos ke tahap rotasi spiritual tahap akhir dalam waktu singkat. Paman Zhou, benda ini milikku. Muchen melambaikan kotak letih itu ke arah Zhou Ye dan tersenyum. Kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik kali ini ambil harta karun sebanyak yang kamu inginkan. Zhou Ye tersenyum. Mendengar ini, Muchen meletakkannya di dalam gelang biji sawi mi namun, dia tidak serakah. Meskipun harta duniawi ini sangat bagus, dalam jangka panjang akan berbahaya baginya, jika dia terlalu mengandalkannya untuk meningkatkan kekuatannya dengan cepat. Oleh karena itu, dia tidak iri ketika harta duniawi yang layak lainnya diambil oleh Zhou Ye dan Lei San. Sebaliknya, dia berkeliaran di sekitar ruang rahasia dan melihat kemana-mana. Ruang rahasia itu tidak terlalu luas dan Muchen dengan cepat mencapai ujungnya. Namun, dia tidak melihat sesuatu yang istimewa. Karena itu, dia hanya bisa mencibirkan bibirnya. Tampaknya koleksi yang Gui tidak terlalu menakjubkan. Muchen menggelengkan kepalanya dan hendak berbalik. Retak. Namun, dia sepertinya telah menginjak sesuatu saat berbalik. Sesuatu meluncur dari bawah kakinya. Dia menunduk dan melihat gulungan hitam bergulir di dekat kakinya. Gulungan itu tertutup debu. Jelas sekali bahwa itu tidak dirawat dengan baik. Muchen mengerutkan kening saat hendak pergi. Namun, dia tidak tahu mengapa dia tiba-tiba ragu-ragu sejenak dan menyedot gulungan hitam itu ke tangannya. Muchen melihatnya dengan hati-hati. Namun, dia tidak menemukan sesuatu yang istimewa dan kemudian, dia dengan santai membuka gulungan itu. Saat gulungan itu dibuka, cahaya hitam samar muncul. Garis-garis hitam yang berkedip tersebar di seluruh gulungan tanpa aturan apapun. Muchen mengerutkan kening saat dia menatap garis-garis yang tersebar matanya dipenuhi dengan keraguan. Garis-garis ini tampak seperti diagram arai. Namun, itu tidak teratur dan tidak memiliki lintasan yang tepat untuk larik tersebut. Benda apa ini? Muchen mencibirkan bibirnya pola di dalam gulungan itu tampak seperti sesuatu yang digambar oleh seorang anak kecil yang bodoh dan terlihat sama sekali tidak berguna. Muchen memusatkan pandangannya pada gulungan hitam dia samar-samar bisa merasakan ada yang salah dengan itu. Kemudian, dia merenung sejenak sebelum tiba-tiba menutup matanya. Suara-suara dari dunia luar secara bertahap terputus. Di bawah keheningan, dia benar-benar memasuki kondisi arai jantung. Meskipun Muchen telah menutup matanya ketika dia memasuki hard arai state, dia masih bisa melihat cahaya hitam pekat yang keluar dari gulungan hitam. Kemudian, dia melihat dengan hatinya, sebuah lintasan misterius perlahan-lahan menghubungkan berkas cahaya yang awalnya kacau. Cahaya hitam melonjak melalui garis-garis berkas cahaya. Saat Muchen melihatnya dengan penuh perhatian, dia bisa melihat diagram arai yang sangat kompleks muncul dari gulungan itu. Dia samar-samar bisa melihat teratai hitam misterius dan aura ganas yang tak terlukiskan memancar keluar dari diagram arai. Hem. Tubuh Muchen sedikit bergetar dan dia tiba-tiba membuka matanya. Suara teredam terdengar dari tenggorokannya. Kemudian, jejak darah mulai muncul dari sudut mulutnya. Namun, dia sama sekali tidak peduli tentang hal itu dan hanya menatap dengan kaget pada gulungan hitam di tangannya. Benda ini jelas merupakan diagram arai tingkat tinggi. N.